Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyentil peran Bawaslu dalam Pilpres 2024 saat berpidato dalam kampanye Akbar Ganjar Mahfud di Stadion GBK pada Sabtu lalu. Bawaslu pun memirsa angkat suara atas pernyataan dari Mega dan menyebut akan menjadikannya sebagai evaluasi ke depan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyentil kinerja badan pengawas pemilu Bawaslu dalam pemilu 2024. Pernyataan itu Mega lontarkan saat berpidato di hadapan ribuan pendukung Ganjar Mahfud saat kampanye Akbar di Stadion Utama Gelora Bungkarno Sabtu pekan lalu. Megawati menyindir soal potensi kecurangan dan pihak-pihak yang takut kalah dalam Pilpres. Hati-hati kecurangannya lho. Sekarang udah pada pusing lho. Eh KPU! Eh Bawaslu! Kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan Opo Yoko. Pake pengawas-pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini ini sudah sudah dari sejak Bungkarno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin ini udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Menanggapi kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Bawaslu pun angkat suara. Bawaslu mengapresiasi pernyataan mega dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ya mungkinlah kita perlu melakukan koordinasi terkait dengan tugas-tugas ke depan supaya nantinya lebih giat lagi mempublikasikan, menyampaikan informasi ke publik apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, apa namanya persoalan-persoalan yang ada ini bisa saja menimbulkan persoalan yang lain. Sambil juga kami mengapresiasi yang datang oleh Presiden kelima Indonesia ini sebagai motivasi bagi Bawaslu untuk menentropeksi diri, untuk mengevaluasi tugas pengawasan pemilihan yang dilakukan sambil kita juga memperkuat tugas-tugas pengawasan sekaligus juga mewujudkan kelima Indonesia melalui tugas-tugas penindakan supaya nantinya apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tugas Bawaslu diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Tim TV One mengabarkan Tentang Pemilihan Umum